Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini saya membuatkan video tentang siapa si Aeb Pertama-tama itu kenapa saya gak goblis si Aeb Karena saya menunggu itikat baiknya untuk menari pernyataan ini ya Sebagai saksi Nah karena sekonten kreator atau seperti Uyakuya juga udah menelisik bagaimana kesaksian Aeb itu benar atau tidak Dan banyak kejanggalan kan Kali ini saya ingin bahas siapa Aeb itu Kenapa Aeb bisa tahu semua Apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penggiatan dia Yang pertama Nah Aeb setelah saya lacak ya setelah saya analisa Dia itu ternyata peliharaan dari buzzer Lalu Kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang menjadi tumbal ya Karena dia ada dana pribadi kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu Yang dinyatakan tumbal itu Terus dana pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai Apa namanya si yakin itu Bahwa Tumbal-tumbal itu melakukan penggunaan itu Aeb sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di penggunaan itu Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bahas dendam Karena dia pernah digerbek saat melakukan sum Di tempat pencuci mobbingnya dia Jujur saya apa namanya Saya nunggu dulu Nunggu si Aeb untuk etikat baik ya Etikat baik Menarik kenyataannya Bahwa dia itu berbohong Tapi tidak kunjung dilakukan VT ini akhirnya saya buat Jadi Aeb ini tidak sama sekali ya Mengetahui kejadiannya bagaimana Dia tidak mengenap laku itu kayak gimana Jadi Aeb ini melaporkan kepada Buzzer Buzzer lalu melaporkan kepada Itu Rudiana Jadi orang ini ya Si Aeb ini Itu Tidak melaporkan asli ke Itu Rudiana Tapi Kepada Buzzer Lalu Buzzer ke Itu Rudiana Jadi Awal kekacauannya itu ada di Aeb Jadi kalian ngerti ya Dia si Aeb ini punya kasus Pernah digerbek oleh Kembal tahanan Karena melakukan mesung Di tempat pencuci mobilnya Akhirnya Dengan adanya dicari DPU pembunan ini Aeb memanfaatkan Kondisi ini Untuk Basndam Lalu siapa sih Mel-Mel Apa yang dia takutkan Mel-Mel bisa tahu semua Yang jelas dia pasti pernah ikut geng motor Coba tanya aja ke Mel-Mel Coba Pihak polisi Tangkep si Mel-Mel sama Aeb Mel-Mel pernah melakukan apa Kalau si Aeb tadi sudah saya jelaskan ya Dia melakukan sum Akhirnya menuduh Para terpidana Yang pernah menggerpek dia Kalau Mel-Mel Coba tanyakan Dia ingat gak Dengan Akang Suherman Siapa Akang Suherman? Akang Suherman adalah ketua monreker Yang paling disegani waktu itu Dan jadi Para polisi Jangan sampai ketipu daya dengan dia Seolah-olah dia bersaksi Saya bisa menilai dia Ingin cuci tangan Coba diselidiki Si Aeb sama Mel-Mel Itu saja Untuk selengkap-selengkapnya Nanti saya jelaskan lagi Paling tidak Ini harus ada tindakan dulu Kepada si Aeb sama Mel-Mel Karena Aeb menghilang begitu saja Jadi kalian sudah puas ya Siapa si Aeb Siapa si Mel-Mel Dan selengkapnya nanti Biarkan si Pihak polisi yang Akan mengungkapnya Sekian Terima kasih